Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara DCS Bakal Calon Legislatif Bacalek Pemilu 2024 dilaksanakan sejak tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023. Proses pencermatan merupakan tidak lanjut dari penetapan Bacalek Parpol yang berstatus tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat yang dikeluarkan KPU Kota Madiun. Sebelumnya pada 6 Agustus 2023, KPU Kota Madiun menetapkan dari 416 bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun, 328 dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan 88 Bacalek tidak memenuhi syarat atau TMS. Komisioner KPU Kota Madiun, Herdi Wijanarko menjelaskan, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas yang diserahkan Parpol hingga tanggal 15 Agustus 2023. Termasuk mencermati Bacalek yang pindah atau pergantian oleh Parpol. Hasil DCS nantinya akan diumumkan KPU kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Ya setelah partai politik menyerahkan hasil perbaikan di masa pencermatan DCS, nanti KPU di tanggal 12 sampai tanggal 15 melakukan verifikasi administrasi perbaikan atau pencermatan DCS. Kemudian setelah itu KPU menyusun DCS dan akan kita tetapkan, kita putuskan dan diterbitkan surat keputusan untuk nanti diumumkan di media-media baik media masa maupun media elektronik. Ada perubahan, pergantian, dan pergeseran dapil ya. Ada misalnya ada partai politik yang pindah dapil, kemudian ada ganti nomor urutnya misalnya atau pergeseran nomor urut. Dan mungkin ada yang diganti partai apa, diganti bakal calonnya di partai-partai setiap di dapil 1, 2, 3, dan dapil 4 gitu. Hanya partai Garuda yang sejak awal tidak mengajukan bakaleknya. Sementara itu pengumuman DCS akan dilaksanakan pada 19 hingga 23 Agustus 2023.